Halo pemirsa, selamat datang di Zalmotor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Toyota Avanza Veloz 1.5 Matic tahun 2012 Nah bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak di reset atau diturunkan Nah nonton video ini sampai habis, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang sedang mencari mobil second Nah apabila sedang mencari mobil second, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama dari sisi luar ya, yaitu tongkrongan mobil serta bodi mobil Nah untuk mobil yang bagus, kita perhatikan itu dari sisi tongkrongan mobil Jadi mobil yang bagus, dia mobil lurus ya, tidak miring ke kiri dan ke kanan Terus tongkrongannya juga masih gagah ya Nah terus habis itu berikutnya, kita periksa juga di ini Untuk bodi, nah ini adalah nut ya Nut adalah batasan antara komponen dari bodi mobil Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan Dia, nutnya itu dia masih lurus ya Masih lurus, terus permukaan bodi juga kita perhatikan Jadi pantulan objek yang ada di sekitar mobil Yang memantul dari bodi kita perhatikan Jadi dia kondisinya harus lurus ya Lurus, lempong, tidak bergombang Nah kita perhatikan semua dari fisik luar mobil Mobil kita perhatikan semuanya Terus kaca-kaca juga, lampu kita perhatikan Terus kondisi ban juga kita perhatikan semuanya Nah kita pastikan mobil aman ya Aman dan cocok dengan apa yang kita inginkan Nah berikutnya kita melihat dari bagian dalam Nah ini dia kuncinya Terpisah ya dengan remote Sekarang kita coba buka mobilnya Nah oke sekarang kita coba Masuk dan lihat bagian dalam mobil Nah oke Nah pertama kali kita masuk Yang perlu kita perhatikan adalah Aroma dari dalam kendaraan Nah apabila sudah terdapat aroma Yang berbau tidak sedap atau apek Ada indikasi mobil sudah terkena banjir Sebaiknya kita hindarin Nah terus abis itu kita periksa juga di Sini Nah di kolong dashboard Apakah ada bekas karat Atau bekas sisa-sisa lumpur Terus abis itu kita periksa juga Di bawah kolong masing-masing jog Kita pastikan aman ya Tidak ada bekas Apa Bekas karat Atau lumpur Seperti itu Oke Nah kalau kita pastikan mobil sudah aman Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil Nah coba kita rasakan Di dalam mobil Kita periksa Apa namanya Semua komponen-komponen Di dalam interior mobil Apabila kita rasa mobil sudah cocok Nah kita coba nyalakan mesin Nah sebaiknya sebelum kita nyalakan mesin Apabila mobil masih dingin Kita bisa cek di Level Coolant radiator Kondisi coolant nya bagaimana Terus kita perhatikan juga Oli ya Kondisi oli Terus level oli Terus abis itu kita periksa juga Apakah ada rembesan-rembesan Di Di dalam Apa Di Komponen mesin Terus di kaki-kaki Nah kita pastikan Kalau sudah aman Sekarang kita coba nyalakan mobil Nah Nah mobil yang bagus Dia Sebentar saya kecilin dulu Radionya Nah mobil yang bagus Dia nyalanya langsung jereng Kenapa? Karena kalau nyalanya tersendat Ada kemungkinan problemnya Di Apa Di Dinamo starter bisa Atau Akinya sudah Swag ya Sudah Sudah Listriknya sudah kurang Nah terus abis itu juga Kita perhatikan Getaran yang masuk Kedalam kabin mobil Nah kita dengan Pegang setir Kita bisa rasakan Nah getaran yang masuk Kedalam mobil itu Harus minim Kenapa? Karena kalau getarannya berlebih Ada kemungkinan di Engine mounting bermasalah Atau mobil pinjang Atau bisa ada problem-problem lain Di mesin Seperti itu Oke Sekarang Berikutnya kita lihat Kilometernya Nah ini mobil Kilometer Di 96.000 Mobil 96.000 Tangan pertama Mobil tahun 2012 Berarti sekitar 9 tahun ya Jadi Di bawah 11.000 Kilometernya Pemakaian per tahun Relatif Masih Oke lah Masih oke Seperti itu Pertahun 11.000 Nah untuk memastikan Kilometer itu sesuai Kita periksa juga Apakah ada Service record Nah di mobil ini Ada Service recordnya Jadi dia terakhir Service di Sebentar Kilometer Nah ini Di kilometer 89.000 Ini apa 89.000 Jadi 99.000 Nanti kembali lagi Poli transmisi Juga nanti Di 109.000 Kembali lagi Nah di Avanza Veloz ini Juga Buku service Masih ada Buku service Buku manual Jadi kita Periksa juga Biar kita Tahu Recordnya Bagaimana Nah ini Dia dari awal Dia service Toyota Sampai terakhir Di kilometer 74.000 Di 2018 Nah seperti itu Oke Karena apa Karena kalau mobil Yang Service recordnya Tidak jelas Ya sebaiknya Kita hindarin Karena apa Karena kita gak tahu ya Namanya kilometer itu Gampang di reset Dan jangan sampai Kita dapat mobil Yang kilometernya Tidak sesuai Dengan Kondisi mobil Seperti itu Oke Sekarang kita cek Di mesinnya ya Oke Sekarang kita buka dulu Cup mesinnya Ini kita buka Cup mesin Nah kita periksa juga Door trim Ini masih bagus Ada Barret sedikit Nah ini pudar Karena pemakaian Nah disini Untuk pengaturan Power window nya ya Jadi dia sudah Auto down Sama auto up Seperti itu Oke Nah Yang penting juga Kita lihat Sealer Sealer-sealer di pintu Jadi mobil Kalau sealer di pintunya Sudah rusak Atau sudah gak ada Ada kemungkinan Pintu sudah gantian Atau reparasi Seperti itu Oke Nah sekarang kita periksa Mesinnya Nah Oke Avanza Veloz ini Mengusung mesin 1500 cc Jadi mesinnya ini Sama dengan Mesin Toyota Rush Sama Apa Sama Terios ya Kalau gak salah Ini juga sama dengan Yaris Sama Pios Jadi dari mesinnya Sudah terkenal Bundle Dan Apa Perawatannya juga Mudah ya Mudah dan murah Seperti itu Nah untuk mengecek mobil Tidak bekas Nabrak Kita perhatikan ini Ini namanya Di Apa Di cup mesin Juga ada Sealer Kita pastikan Sealer disini Aman Sekelilingnya Tidak rusak Nah terus Habis itu Di bagian depan Juga ini namanya Apron Apron depan Juga kita perhatikan Terus habis itu Di bagian bawah Sini Samping-samping Juga kita perhatikan Jangan sampai mobil Ada bekas ketokan Atau reparasi Nah terus Untuk kondisi mesin Kita bisa perhatikan Dari Suara Ritme mesin Jadi mesin yang bagus Biasanya ritme suaranya itu Beraturan ya Tek 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 Tidak 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 Pincang Seperti itu Kita pastikan juga Mobil Tidak bekas banjir Dari komponen-komponen Yang ada di mesin Jangan sampai komponen-komponen Ada bekas karat Seperti itu Nah Untuk Avanza ini Juga ada Apa Dia Kipasnya sudah listrik Kita perhatikan juga Kipas listriknya Masih berfungsi Bendusannya masih Kenceng Atau tidak Oke Nah Oke Bagi yang Mencari mobil second Keluarga Dengan kapasitas Setuju penumpang Mungkin Toyota Avanza Veloz ini Menjadi pilihan Yang dapat dipertimbangkan Karena apa Karena mobilnya ini Populasinya banyak Perawatannya mudah Dan awet juga Serta juga Bensinnya juga Relatif Irit ya Seperti itu Oke Sekarang kita Pereksa Di baris Keduanya Nah Oke Sekarang kita coba masuk Saya tingginya 174 cm Ini posisi Mengubi saya Saya masih dapat Lightroom yang Lumayan Yang masih ada Sekitar 5 jari Terus Headroom juga Lumayan Oke Nah Terus habis itu juga Nah dia sudah ada Senderan kepala Di kedua sisi Bangku bisa dilipat 50-50 Nah di belakang Bisa dua penumpang lagi Juga ada Senderan kepalanya Masing-masing Nah dia disini Sudah Double blower ya AC juga Kita cek Kita cek juga Masih dingin Masih aman Nah disini Ada Penyimpanan ya Penyimpanan Di belakang jok Depan Terus dia Sudah dilapisin Dengan ini ya Semi kulit Ya sarung Sarung Tapi Jok aslinya Masih Masih ada Nah disini Ada cup holder Untuk dua Terus disini Juga ada Tiga Tiga cup holder Seperti itu Di masing-masing Bangku ya Disini juga ada Tiga cup holder Nah oke Sekarang kita Pereksa juga Door trim Juga masih aman Siler-siler Di pintu Juga masih aman Seperti itu Oke Nah sekarang Kita pereksa Di belakang Nah oke Kita pereksa juga Di pintu bagasi Siler di pintu Juga masih aman Masih bagus Nah ini Apabila Bangku Baris Ketiganya Tidak dilipat Masih ada space Buat Kopor kecil Tim kopor kecil Masih bisa masuk Nah terus Habis itu Di belak Bawah ada Ban cadangan Ban cadangan Nah terus Habis itu Untuk melihat Mobil yang Kompresi mesinnya Masih bagus Salah satu Indikasinya Masih keluar embun Di kenalkot Seperti itu Oke Nah sekarang Kita tutup Pintu bagasinya Sekarang Kita pereksa Di sini Nah Ini door trim Juga masih bagus Ini Mudar Karena pemakaian Nah di sini Siler-siler Di pintu Juga masih aman Masih bagus Oke Naban juga Masih oke Masih lumayan Masih bisa Sudara mungkin 60% Masih oke Nah Ini tampilan Dari sisi Sebelah kiri Oke Pelafon juga Masih aman Masih bagus Masih bersih Gak ada yang robek Ya Ini tampilan Dashboard Dari sisi belakangnya Oke Nah Sekarang kita Sekarang kita ke Disini Nah ini Door trim Masih aman Ini Mudar karena Pemakaian Nah disini Siler-siler di pintu Masih aman Nah disini ada Tiga Cup holder Disini ada penyimpanan Terbuka Nah sekarang Kita coba Masuk ke dalam Nah oke Nah disetir Dia karena Kasta tertinggi Dari Avanza Jadi dia sudah ada Pengaturan Untuk ininya Apa Volume di radio Sama pengaturan Buat gelombang Disini biasa Standar Buat lampu Sama lampu sen Disini buat wiper Pengaturan wiper AC juga masih dingin Ini tape Masih standar Dia bisa CD Sama MP3 Nah ini lampu hazard Ini pengaturan Hanya dua ya Untuk AC nya Jadi untuk Kecepatan AC Sama Temperatur Nah ini ada Asbak Terus disini ada Power outlet Disini ada tempat coin Disini ada colokan USB Disini ada colokan USB Nah ini Matic Matic Shift knock nya Juga masih bagus Kulit jeruk nya Tidak terlalu pudar Nah disini rem tangan Nah disini ada Penyimpanan tertutup Seperti itu Oke Nah disini ada Laci Penyimpanan Tertutup Oke Nah ini lampu baca Lampu baca Masih nyala Oke Nah disini ada Apa namanya Sun visor ya Sun visor kiri kanan Nah disini ada cerminnya Sebelah kanan tidak ada Nah ini spion Tapi belum ada pengaturan Buat kesilauan Buat kesilauan nya Oke Nah mungkin Ini saja Ulasan tentang Toyota Avanza Veloz 1,5 Matic Tahun 2012 Nah apabila Berminat Dengan mobil ini Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Deskripsi mobil Terus Harga Simulasi kredit Kami cantumkan Di video ini Nah terus Untuk Penjualan kita Bisa dengan Cash bisa Kredit bisa Terus Tuker tambah Juga bisa Nah Terus Di Zalmotor sendiri Juga ada Rekanan Kami Yang melayani Kredit dengan Sistem syariah Seperti itu Oke Nah Di Zalmotor sendiri Terletak di pusat Otomotif Sentra Harapan Yang memiliki Area parkir yang luas Jadi kita bisa lihat Area parkirnya luas Jadi kita bisa Puas Test drive mobil Karena apa Karena test drive mobil Apalagi kita mencari Mobil second Itu penting Karena apa Karena dengan test drive mobil Kita bisa melihat Bagaimana karakter Berkendara mobil Sesuai Tidak Dengan yang Kita mau Terus Habis itu juga Dengan test drive Kita bisa melihat Kondisi mesin bagaimana Terus kondisi transmisinya Apalagi ini metik Perpindahan metiknya Masih halus atau tidak Terus habis itu Kita pereksa Bisa kita pereksa Juga sistem pengeremannya Terus habis itu Kaki-kakinya Juga kita bisa pereksa Dengan test drive Kita bisa pereksa juga Bagaimana Apa Getaran-getaran yang lain Dan apa Ada bunyi-bunyi yang aneh Atau tidak Mungkin seperti itu Nah Oke Mungkin itu saja Video dari saya Apabila menyukai Video ini Silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe Di Zalmotor channel Terima kasih telah nonton Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Bagi yang mencari Mobil second Dan silahkan juga Browsing-browsing Video-video kami yang lain Terima kasih Terima kasih telah menonton